Hai Korean style yang metabene gua tuh gak terlalu paham ya dengan bermodalkan customer membawa foto dan menunjukkan dan gua mencoba mengotong dengan gaya model tersebut Korean style nah jadinya tuh sebelumnya kayak gini temen-temen dan seperti ini mau tahu bagaimana cara gua membuat atau melakukan potongan Korean style saat ini simak videonya Halo Gua Dedy Pakei bukan Pakei apa kabar teman-teman disana yang disana-nana yang disini ini terima kasih sudah menonton video ini dan di video kali ini gua akan menunjukkan bagaimana cara gua melakukan potongan rambut model Korean style dengan bermodalkan si customer ini membawa atau menunjukkan foto kepada barber atau gua sendiri dan gua mencoba mengimplementasikan foto tersebut kepada rambutnya berat banget bahasa gua ya oke teman-teman tetap steady video ini dan gua akan menceritakan step by step gua dalam melakukan potongan model rambut Korean style langsung aja di step pertama gua pake nomor 2 dengan memulakan clipper super tapper ya gua gosok perlahan dan gua mulai dari bagian belakang dan ke arah samping jadi kalian bisa lihat oke gua zoom nih nah jadi perlahan tapi pasti gua pake nomor 2 oke oke ya teman-teman ya buat kalian yang sudah bosan dengan model-model klasik atau klimis atau yang slik-slik nah boleh nih model ini ini menjadi referensi kalian supaya dan sepertinya akan mengikuti tren oke masih pake nomor 2 gua gosok mulai dari belakang ke arah samping dari samping ke arah belakang dan gua bersihin pake hair dryer oke gua puter dulu ya biar keliatan nah jadi kameramen gua lagi gak ada nah kameranya gua taro nih teman-teman oke di langkah berikutnya gua mulai dari belakang jadi ini gua sedang buat guideline atau gua menghabiskan rambut halus di bagian bawah menggunakan clipper super tapper no guard atau no atau gak pake sepatu atau ada yang sebut comb attachment atau ada yang menyebut guard dan kali ini no guard lalu dilanjutkan dengan nomor 1 nah kali ini gua ganti clipper nih teman-teman gua pake magic clip dan guard nomor 1 atau comb attachment nomor 1 atau kalian ada yang menyebut sepatu sepatunya nomor 1 nah jadi di langkah berikutnya adalah gua akan menghilangkan garis yang gua buat tadi yang menggunakan super tapper yang menggunakan super tapper no guard atau nol nah kali ini gua akan menghilangkannya dengan menggunakan nomor 1 pertama gua gosok ada yang disebut juga teknik flick ada yang disebut juga teknik c-move atau terserah kalian menyebut namanya teknik apa ini yang pasti tujuannya adalah menghilangkan garis yang udah kita buat tadi oke masih pake nomor 1 dan nomor 1 ini gua mainkan levernya atau tuas di sampingnya itu naik turun atau open close harus menyesuaikan kebutuhan jadi kalian harus bisa menyesuaikan keputusan nah lalu langkah berikutnya kita hilangkan benar-benar garis yang udah kita buat tadi dengan menggunakan clipper magic clip levering open atau buka atau tuasnya itu emm turun oke ya dan gua gak mau terlalu tinggi buat kosongnya makanya masih ada sedikit terlihat garis disitu karena itu memang emm apa ya bisa kita sebut arah rambut arah rambut yang berbeda makanya garis itu gak bisa hilang kalau mau hilang harus kosong banget tapi kali ini gua gak mau bikin dia terlalu habis tapi tetep terlihat rapi lanjut ke sampingnya sampingnya gua mulai dengan nomor 1 dengan menggunakan clipper magic clip dan guard nomor 1 atau comb attachment nomor 1 atau kalian ada yang disebut juga sepatu clipper nomor 1 oke jadi seperti itu ya teman-teman ya lanjut ke berikutnya jadi jadi di tahap ini gua namakan proses detailing atau line up dengan menggunakan detailer sebagai trimernya dan gua ikutin garis natural rambut klien gua seperti itu seperti itu teman-teman oke sampai disini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar mudah-mudahan gua jawab sesuai kemampuan gua menjawab oke ya langsung lanjut ke berikutnya jadi saat gua pakai nomor 2 tadi masih terlihat batas teman-teman jadi untuk menghilangkan batas tadi gua menggunakan teknik clipper over comb untuk merapikannya supaya supaya samar-samar supaya tampak samar batas tersebut oke teman-teman jadi model korean style ini mau gua sebut apa ya jadi nanti itu sisirannya jadi belah tengah gitu kalau ditarik ke belakang dia akan jadi belah tengah di sisi yang lainnya atau di sisi sebelah kiri pun sama dengan step yang sebelumnya jadi gua pakai ukuran nomor 1 karena tadi gua bikin dasarannya adalah pakai clipper guard nomor 2 jadi untuk menipiskan ke bawahnya yaudah supaya gradasi pakai guard nomor 1 seperti itu dan gua bersihkan kembali menggunakan detailer bila ada yang perlu dan membentuk garisnya atau outline-nya yah seperti itu kira-kira langkah-langkah yang gua lakukan dalam memotong model rambut korean style kali ini oke setelah hair clipnya gua buka pasti ada bekasnya nah untuk menghilangkan bekasnya itu gua cukup menyemprotkan sedikit air lalu gua keringkan menggunakan hair dryer sambil membentuk rambutnya sesuai yang gua inginkan nah berhubung bagian atasnya gak terlalu panjang kali ini gua gak akan mengurangi panjangnya aja temen panjangnya aja temen-temen ya jadi gua biarkan panjangnya karena masih nanggung menurut gua mungkin kali ini gua hanya ingin mengurangi volume-nya rambut masih tampak terlihat tebal maka kali ini gua ingin mengurangi volume rambut klien gua ini dengan menggunakan gunting sasak ada juga yang sebut gunting penikwis ada juga yang sebut blending source ada juga yang sebut thinning scissure apapun sebutannya yang penting kalian paham gunting apa itu gunting apa yang gua gunakan jadi gak usah apa ya meributkan nama bendanya yang penting kita tahu maksudnya gitu aja ya teman-teman ya jadi kali ini bagian atasnya gua gak mau terlalu banyak mengambil jadi hanya mengurangi sedikit volume-nya setelah selesai sedikit gua kasih sentuhan terakhir sambil cross check masih adakah yang masih ketinggalan dengan menggunakan trimmer kali ini trimmer gua detailer dan gua cuci dulu ya teman-teman ya jadi kalian gak perlu lihat bagaimana cara gua nyucinya oke jadi setelah ini mau gua cuci dulu dan langsung kita styling jadi klien gua ini udah habis gua cuci rambutnya oke kalian bisa perhatikan bagaimana cara gua styling dan memang dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jadi gua Deddy pakai i bukan pakai i mengucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini apabila video ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian dan apabila kalian menyukai video ini silahkan ketik tombol subscribe guna mendukung channel Deddy Kingcat terimakasih sudah menonton jadi temuk 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 itu ACTUbi jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe dan jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian dan boleh dipakai bukan pakai pami